Intro Prabowo, patriot bangsa yang jadi tumbal politik Prabowo tidak pernah dipecat dari dinas kemiliteran karena berdasarkan Kepres No. 62 Garing Abri 98 yang ditandatangani oleh Presiden BJ Habibi tanggal 20 November 98 beliau diberhentikan dengan hormat dari dinas keprajuritan Abri dengan hak pensiun perwira tinggi dan negara melalui pemerintah mengucapkan terima kasih atas jasa-jasanya selama menjalankan tugas terhadap negara dan bangsa selaku prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia artinya isu bahwa Prabowo dipecat tidak benar mana ada pecatan tentara menerima hak pensiun dan diberikan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya Prabowo juga tidak terlibat pada peristiwa kerusuhan 98 dengan salah satu dasar argumentasinya adalah Surat Men Sesnek RI Prof. Dr. Muladi yang bernomor B597 Garing M Sesnek Garing 09 Garing 1999 tanggal 13 September 1999 tentang jawaban Presiden RIBJ Habibie yang ditujukan kepada Ketua Komnas HAM Marzuki Darusman tersebut pada poin A bahwa tentang dugaan keterlibatan legend TNI Prabowo-Subianto dalam peristiwa kerusuhan Mei 98 yang dimulai dengan adanya pertemuan Makosrat berdasarkan penyelidikan yang kami lakukan ternyata tidak terdapat cukup bukti yang memperkuat dugaan tersebut walaupun demikian sebagai pejabat yang mempunyai tugas dan tanggung jawab akan keamanan dan keselamatan negara maka dengan terjadinya peristiwa kerusuhan tersebut pemerintah telah memberhentikan legend TNI Prabowo-Subianto dari jabatannya sebagai Panglima Kostrat dan mempensiunkan sebagai anggota TNI AD 3. Prabowo bukan penculik dengan dasar argumentasi tidak atau belum pernah ada pengadilan baik militer maupun sipil yang bisa dipertanggung jawabkan sebagai hukum formil yang menyatakan bahwa Prabowo telah bersalah dan bertanggung jawab atas penculikan kesimpulan dari 3 poin pada status ini adalah Prabowo telah menjadi tumbal politik sementara Panglima Abri saat itu melengkang bebas dari beban tanggung jawab jadi jangan pernah ragu-ragu dengan kekesatriaan Prabowo-Subianto sebagai patriot bangsa untuk itu menangkan beliau sebagai presiden untuk ikhtiar Indonesia lebih baik amin saya sebagai penyusun status ini menyadari penuh bahwa status ini akan jadi kontroversi dan memicu banyak bantahan terutama dari pendukung Pak Jokowi tapi cukup saya berikan argumen pamungkas bahwa produk hukum formil yang ada tentang seorang yang bernama Prabowo yaitu Kepres nomor 62 Abri 98 tertanggal 20 November 98 secara juridis bersifat konkret dan final dengan tidak atau belum ada produk hukum lain yang mementahkannya jadi kalau kita masih mengakui sebagai WNI yang taat hukum apa alasan dan untuk tidak mengakuinya keputusan presiden sebagai dasar hukum yang ada bahwa Prabowo tidak dipecat Prabowo tidak terlibat kerusuhan 98 dan Prabowo bukan penculik juga jangan lupa Bu Megawati Soekarno Putri pernah menjadikan Pak Prabowo sebagai capres pada Pilpres 2009 itu juga merupakan fakta bahwa Bu Mega dan PDB mengakui kalau Prabowo memang layak sebagai pemimpin bangsa jadi jangan pernah ragu untuk menjadikan Prabowo Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia mulai April 2019 ini ditulis oleh Tara Palasara sub indo by broth3rmax